Bismillahirrohmanirrohim Babudu'ai Babnya doa Indalistikhorodi Ketika minta pilihan Pada hadis sebelumnya Dijelaskan bahwa Zainab Binti Jaksin Ketika dilamar oleh Nabi Beliau juga Melakukan istikhoro Minta petunjuk Kepada Allah, minta pilihan Kepada Allah Kemudian di hadis berikut ini Doa Apa yang dibaca ketika Minta pilihan kepada Allah Haddasani Ibrahimu Benul Mundir Haddasana Maknu Benul Isa Haddasani Abdurrahman Ibnu Adbil Mawali Kola berkata siapa Abdurrahman Sama itu mendengar Aku Abdurrahman Muhammad Ibn Al-Munggadir Pada Muhammad Ibn Al-Munggadir Bercerita siapa Muhammad Abdurrahman Ibn Al-Hasan Pada Abdurrahman Ibn Al-Hasan Yakulu berkata siapa Muhammad Akbaroni Menghabari padaku Muhammad Sopo Jabir bin Abdillah Jabir bin Abdillah Assalami Kola berkata siapa Jabir Karena ada Sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Iku yu'allimu Mengajari siapa Nabi Ashabahu pada Sahabat-sahabat Nabi Alistikharota Pada minta pilihan Fil umuri Di dalam beberapa perkara Kuliha Keseluruhan perkara Gama yu'allimuhum Sebagaimana mengajari Siapa Nabi Pada mereka Mereka para sahabat Asurota Pada surat Min Al-Qur'ani Dari Al-Qur'an Nabi Mengajari Para sahabat Tata cara Minta pilihan Kepada Allah Di dalam berbagai Macem perkara Sebagaimana Nabi Mengajari Para sahabat Pada Surat Dari Al-Qur'an Dijelaskan oleh Nabi Secara rinci Kemudian Sahabat Bisa memahami Prakteknya Yakulu Bersadah Nabi Ida Hama Ketika Sengaja Sepahadukum Salah satu Kalian Bil amri Pada perkara Falyarka Maka Ndahlah Solat Diyah Roh Ataini Dua Rkaat Min Wairil Faridoti Dari Selain Solat Wajid Ketika Salah satu Kalian Menginginkan Suatu Perkara Punya Hajat Perkara Maka Ndahlah Melaksanakan Solat Dua Rkaat Selain Solat Wajid Silahkan Silahkan Melaksanakan Solat Dua Rkaat Selain Solat Wajid Dan Waktunya Boleh Dilakukan Diluar Waktu Waktu Solat Wajid Tidak Tidak Harus Bersamaan Dengan Waktu Solat Wajid Namun Tetap Dalam Batas Tidak Pada Waktu Larangan Solat Tidak Tidak Berbarengan Dengan Terbitnya Matahari Tidak Berbarengan Dengan Ketika Matahari Ada Di Atas Lurus Dan Tidak Ketika Matahari Sedang Terbenam Suma Kemudian Liakul Supaya Berkata Diahad Allahumma Wahai Allah Ini Sesungguhnya Aku Iku Astaghiruka Minta Pilihan Aku Kepadamu Allah Bi'ilmika Dengan Ilmumu Wa Astaghiruka Dan Minta Kuasa Aku Kepadamu Allah Bikut Rotika Dengan Kekuasaan Mu Wa As Aluka Dan Minta Aku Padamu Min Fadlika Dari Keutamaan Mu Ya Allah Sesungguhnya Saya Minta Pilihan Kepadamu Dengan Ilmumu Dan Saya Minta Kekuasaan Padamu Dengan Kekuasaan Mu Dan Saya Minta Keutamaan Mu Yang Agung Fainnaka Maka Sesungguhnya Engkau Allah Ikuta Kediru Kuasa Engkau Wala Akediru Dan Tidak Kuasa Aku Wata Alamu Dan Mengetahui Engkau Allah Wala Alamu Dan Tidak Mengetahui Aku Adanya Saya Memohon Kepadamu Ya Allah Karena Engkau Dat Yang Kuasa Sedangkan Saya Tidak Memiliki Kekuasaan Engkau Dat Yang Maha Tau Sedangkan Saya Tidak Mengetahui Wanta Dan Engkau Allah Ku Allah Murhuyubir Dat Yang Sangat Mengetahui Beberapa Barang Yang Waib Bahkan Engkau Ya Allah Sangat Mengetahui Barang-barang Yang Waib Hal-hal Yang Tidak Diketahui Oleh Makhluf Mu Engkau Bisa Mengetahuinya Allah Mawai Allah Fa'inkunta Maka Jika Ada Engkau Allah Ikut Alamu Mengetahui Engkau Maksudnya Jika Menurutmu Jika Menurutmu Hadal Amro Pada Ini Perkara Summa Tusami Kemudian Menyebut Kamu Menyebut Nama Kamu Kamu Yang Dimanggul Yalan Nabi Baini Dengan Keadaan Perkara Tusami Menyebut Nama Kamu Ipada Perkara Baini Dengan Keadaannya Perkara Itu nanti Ketika Membaca Doa Summa Tusami Baini Itu Diganti Dengan Hajat Yang Dimintakan Pilihan Kepada Allah Kaitan Dengan Asrama Kita Bunikah Doa Istiqara Ini Ya Arahnya Ke Minta Pilihan Kepada Allah Jodoh Yang Barokah Minta Pilihan Kepada Allah Jodoh Yang Bisa Melancarkan Urusan Agama Maupun Keduniaan Jika Engkau Mengetahui Khoiron Pada Baik Li Bagiku Fi A Jili Amri Di Dalam Cepatnya Perkaraku Wa A Jili Dan Temponya Perkara Kola Berkata Siapa Jabir Bin Abdillah Au Fi Dini Atau Di Dalam Agamaku Wa Ma Ashi Dan Penghidupanku Wa Akibati Amri Dan Akibat Perkaraku Fakadur Hu Maka Mengkodarkanlah Engkau Allahu Pada Perkara Li Untukku Wa Wayasir Wayasir Dan Memudahkanlah Engkau Allah Ku Pada Perkara Li Bagiku Summa Barik Kemudian Memberikanlah Barokah Engkau Allah Li Untukku Fihi Di 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 Dalam Perkara Ya Allah Kalau Memang Perkaraku Ini Menurutmu Baik Bagiku Di Dalam Cepatnya Perkara Maupun Lambatnya Perkara Baik Dalam Urusan Dunia Fi Ajili Amri Itu Maksudnya Dalam Urusan Dunia Wa Ajili Temponya Perkara Maksudnya Dalam Urusan Akhirot Ya Allah Kalau Memang Menurutmu Perkaraku Ini Baik Untukku Di Dalam Urusan Dunia Maupun Urusan Akhirot Atau Baik Untuk Saya Dalam Urusan Agama Maupun Penghidupan Saya Maupun Akibat Perkara Saya Maka Takdirkan Perkara Itu Untuk Saya Mudahkan Perkara Itu Untuk Saya Kemudian Berikan Barokah Perkara Itu Untuk Saya Ada Pong Urutan Doanya Allah Umma Fa In Kun Tat Lamu Anna Fa In Kun Tat Lamu Hadal Amro Titik Titik Itu Disebutkan Keperluannya Apa Khairan Li Fi Ajili Amri Wa Ajili Fakat Dur Huli Wayassir Huli Summa Barik Li Fihi Atau Allahumma Fa In Kun Tat Lamu Hadal Amro Titik Diganti Keperluannya Apa Itu Khairan Li Keperluan Khairan Li Fi Dini Wa Ma Ashi Wa Akibati Amri Fat Dur Huli Wayassir Huli Summa Barik Li Fihi Itu Urutan Bacanya Tidak Dibaca Seluruhnya Bisa Bisa Dibaca Allahumma Fa In Kun Tat Lamu Hadal Amro Titik Khairan Li Fi Ajili Amri Wa Ajili Fakt Dur Huli Wayassir Huli Summa Barik Li Fihi Atau Atau Allahumma Fa In Kun Tat Lamu Hadal Amro Titik Kho Ir Li Fih Dini Wa Ma Ashi Wa Akibati Amri Fakt Dur Uli Wayassir Uli Summa Barik Li Fihi Allahumma Wai Allah Wain Kunta Dan Jika Ada Engkau Allah Iku Taklamu Mengetahui Engkau Anahu Sesungguhnya Perkara Iku Sarun Jelek Li Bagiku Fi Dini Di Dalam Agamaku Wa Ma Ashi Dan Penghidupanku Wa Akibati Amri Dan Akibat Perkaraku Alkola Atau Berkata Siapa Jabir Lafadnya Fi Ajili Amri Di Dalam Cepatnya Perkaraku Maksudnya Urusan Dunia Wa Ajili Dan Temponya Perkara Maksudnya Urusan Akhirat Fasrif Fasrif Maka Memalingkanlah Engkau Allah Ni Padaku Anu Jauh Dari Perkara Wakadur Dan Mengkodarlah Engkau Allah Li Untukku Al Khairah Pada Yang Lebih Baik Hai Sukana Sekiranya Ada Apa Khair Summa Roddi Summa Roddi Kemudian Summa Roddi Kemudian Meridokanlah Engkau Ni Padaku Bihi Pada Perkara Ya Allah Kalau Memang Perkara Ini Jelek Untuk Saya Di Dalam Urusan Agamaku Di Dalam Urusan Penghidupanku Dan Di Dalam Akibat Perkaraku Maka Palingkan Aku Dari Perkara Itu Dan Kodarkan Untuk Saya Hal Yang Lebih Baik Dimanapun Atau Bagaimanapun Keadaannya Kemudian Jadikanlah Saya Ridho Terhadap Perkara Itu Kalau Memang Perempuan Yang Saya Lamar Ini Tidak Baik Untuk Saya Ya Allah Tidak Baik Untuk Agama Saya Tidak Baik Untuk Penghidupan Saya Tidak Baik Untuk Akibat Perkara Saya Maka Palingkan Saya Dari Dia Sehingga Tidak Terus Terbayang Bayang Ter Amben Amben Bisa Melupakan Dan Takdirkan Untuk Saya Yang Lebih Baik Kemudian Jadikan Saya Ridho Terhadap Perkara Itu Atau Kalimatnya Allahumma Wainkunta Ta'lamu Kalau Pertama Berarti Allahumma Wainkunta Ta'lamu Annahu Sarrun Li Fidini Wa Ma Ashi Wa Atibati Amri Fasrif Ni Anhu Wa Kadur Lial Khayro Khay Sukana Summar Rod Dini Bihi Atau Allahumma Wainkunta Ta'lamu Annahu Sarrun Li Fi Ajili Amri Wa Ajili Fasrif Ni Anhu Wa Kadur Lial Khayro Khay Sukana Summa Rod Bini Bi Dalam Prakteknya Doa Ini Bisa Dibaca Dalam Sholat Yaitu Selesai Bacaan Tasahud Sebelum Salam Bisa Juga Dibaca Selesai Sholat Dibaca Di Luar Sholat Bedanya Kalau Doa Ini Dibaca Di Dalam Sholat Berarti Semua Kalimat Yang Dibaca Itu Harus Berbahasa Arab Karena Ada Kaitannya Dengan Sholat Tapi Tapi Kalau Doa Ini Dibaca Di Luar Sholat Boleh Dibaca Dengan Bahasa Setempat Tidak Harus Bahasa Arab Boleh Pakai Bahasa Selain Bahasa Arab Yang Orang Gak Bisa Bahasa Jawa Boleh Pakai Bahasa Selain Bahasa Jawa Yang Dia Mengerti Ya Allah Kalau Memang Perkara Ini Baik Untuk Agama Saya Juga Baik Untuk Penghidupan Saya Baik Untuk Akibat Perkara Saya Maka Takdirkan Perkara Ini Untuk Saya Mudahkan Perkara Ini Untuk Saya Itu Boleh Dibaca Di Luar Di Luar Sholat Boleh Dibaca Di Dalam Sholat Ini Menunjukkan Bahwa Dalam Urusan Pilihan Kita Harus Minta Petunjuk Kepada Allah Setelah Kita Berdoa Kepada Allah Seperti Ini Kemudian Allah Mentakdirkan Jodoh Yang Ada Di Hadapan Kita Berarti Itulah Yang Terbarokah Bagi Kita Saat Ini Ada Pun Kemudian Di Dalam Perjalanan Ada Masalah Masalah Bukan Berarti Kemudian Salah Dalam Berdoa Bukan Allah Memberikan Yang Terbaik Dengan Cara Seperti Seperti Dan Kita Sudah Minta Kepada Allah Percayakan Bahwa Apa Yang Allah Berikan Pada Kita Saat Itu Itulah Yang Terbaik Bagi Kita Sekedar Cerita Pernah Ada Anak Muda Datang Ke Pondok Tahu Tahu Lapor Pak Saya Mohon Ijin Mencerai Istri Saya Ternyata Istri Saya Tidak Seperti Yang Saya Harapkan Kamu Dulu Sebelum Sebelum Nikah Sudah Istiqoro Belum Sudah Kamu Saat Itu Yakin Gak Dengan Istiqoromu Itu Ya Yakin Ya Berarti Kalau Sudah Yakin Berarti Itulah Yang Allah Berikan Yang Terbaik Untuk Kamu Saat Itu Kamu Nikah Niat Untuk Menyempurnakan Agama Untuk Menjaga Keimanan Terhindar Dari Pelanggaran Juga Niat Untuk Menolong Perempuan Itu Kalau Sudah Kamu Meniati Menolong Pada Perempuan Itu Berarti Kamu Sudah Mempunyai Sarat Mendapat Pertolongan Dari Allah Alhamdulillah Allah Menyatakan Tidak Jadi Mentalak Istrinya Ya Sudah Kalau Gitu Telah Ini Ngerambut Istri Saya Ternyata Kadang-kadang Orang Mentalak Istri Itu Kadang Tidak Tidak Berpikir Jauh Kebelakang Resiko Yang Dihadapinya Karena Perceraian Itu Bukan Satu-satunya Cara Untuk Menyelesaikan Masalah Justru Dengan Perceraian Itu Akan Timbul Masalah Yang Baru Ada Yang Mengatakan Perceraian Itu Ada Nikotin Orang Jadi Mabuk Ketika Berhasil Mengapokkan Istrinya Dengan Talak Satu Suatu Ketika Dia Ingat Oh Dulu Istri Saya Penyelesaiannya Dengan Talak Akhirnya Jatuh Talak Dua Ada Mengatakan Katanya Talak Itu Ada Nikotin Membuat Orang Ketak Bapu Tahrim Il Hidrat Di Dalam Karanya Ini Adalah Perkara Perkara Yang Diperbolehkan Atau Yang Disenangi Misalnya Perkara Yang Diperbolehkan Dia Mau Sekolah Dia Mau Menikah Dan Sebagainya Bukan Di Dalam Perkara Yang Wajib Kalau Masalah Perkara Yang Wajib Maka Dia Tidak Perlu Istiqorah Misalnya Dia Mempunyai Kewajiban Melaksanakan Salat Wajib Tidak Perlu Dia Saya Istiqorah Dulu Saya Salat Wajib Atau Tidak Ada Seperti Itu Atau Di Dalam Perkara Yang Haram Meninggalkan Suatu Keharaman Itu Ya Tidak Ada Istiqorah Misalnya Saya Mau Mencuri Ini Saya Istiqorah Dulu Tidak Itu Tidak 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 Yang Wajib Dan Perkara Yang Haram Itu Tidak Boleh Untuk Istiqorah Kenapa Kalau Itu Kewajiban Berarti Harus Dikerjakan Kalau Itu Mengharam Satu Yang Haram Berarti Harus Ditinggalkan Nah Yang Disunahkan Untuk Istiqorah Adalah Sesuatu Yang Mubah Atau Sesuatu Yang Mustahab Atau Yang Disenangi Tanda Untuk Bisa Mengetahui Itu Baik Atau Tidak Ya Itu Tidak Harus Melalui Mimpi Saya Tidak Parokah Ini Tidak Begitu Kalau Emang Itu Allah Mengendaki Baik Dilah Itu Urusannya Itu Mudah Allah Buat Mudah Tapi Kalau Itu Tidak Baik Dilah Ada Saja Hal Yang Membuat Dia Tidak Bisa Berhasil Untuk Terima Along Dari Leng